Hai kembali bersama gua Resul Herman hari ini kita mau bikin menggo nah apa itu sih menggo sago gitu ya menggo sago itu sebenarnya makanan dessert nih makanan manis pencuci ya nah ini cocok juga buat menu iftar ya jadi habis puasa pengen makan yang manis-manis ini cocok banget langsung aja kita lihat bahannya ya nah disini kita akan bikin dua lapisan yaitu lapisan jus mangga sama lapisan susunya lapisan jus mangga ini kita akan blender pakai fresh milk ya kita pakai fresh milk sama kental manis jadi kita nggak pakai gula lagi tapi manisnya dari ini sih susu SKM sekarang nggak boleh bilang ya creamer creamer kental manis gitu ya nah si manganya ini sendiri gua dapat dari temen nih mangga madu ya bahasa apa nih apa mangga Thailand Iya Cokonan Cokonan dia jadi dia manganya ini temenan karena dia Cokonan ya kan oh nah ini kan udah lanjut nih lapisan susunya lapisan susunya nanti kita pakai susu fresh milk sama si ini cream ya cream creamer apa cream ini heavy cream cooking cream nah untuk temen-temen yang mungkin ada masalah sedikit laktos ya aduh bang habis puasa dihajar susu mah sakit perut ngerti nah makanya kalau emang ada laktos intolerant ya udah jangan bikin ini gitu kan itu pertama yang kedua si susu fresh milknya ini sebenarnya bisa ditukar juga kalau enggak mau pakai susu fresh milk ganti aja susu evaporasi biasanya susu evaporasi lebih nggak gitu bikin sakit perut biasanya yang kalengan gitu loh yang kalengan itu lalu nanti untuk kaliannya nih ada potongan manganya nih yang lebih kecil sama nih Sago ya mutiara Sago persago mutiara Sago ya ini sudah sudah direbus ya gue nggak kasih unjuk cara karena lama Nah kenapa lama nih gua ajarin jadi simang si sagonya ini caranya gimana siapin air yang banyak mendidih mendidih masukin sesagunya nih Sago-sago persago keringnya lalu setelah itu kita matiin matiin tapi kan masih panas tuh habis mendidih ya kita kita matiin terus kita tutup selama setengah jam nah habis setengah jam kita saring habis disaring dibilas lagi pakai air bersih baru kita bisa pakai nah jadinya seperti ini jadi tidak gua kasih unjuk ya karena makan waktu jadi begini aja masih banyak di pukang cuma gua ambil sedikit karena untuk shooting ya kita pakai sedikit doang atau bisa beli gini jadi atau beli jadi beres ya bisa beli jadi sama semuanya lebih gampang ya mempromosikan UMKM oke nah kan atau mau masak sendiri pilihan ya nah banyak ngomong langsung blender aja yuk Hai Oke kita masukin tangan udah cuci tangan ya tadi ya ini udah ya Hai lupa bikin lapisan lapisan jus manganya belum dibuka kita bikin lapisan jus manganya nanti untuk takerannya lihat di kolom deskripsi ya berapa mili berapa mili ada nih nih kalau lihat di kolom deskripsi berapa mili ya berapa gram kalau untuk manis ini standar ya kalau suka lebih manis nanti dari catatan dari catatan di kolom itu boleh ditambahin lagi susu kental manisnya sesuai selera aja masak mah oke kita blender ya oke ini udah jadi ya ini lapisan ininya ya lapisan jus manganya oke sip oke nah ini akan kita sisihkan dulu ya dah nah sekarang kita akan bikin lapisan susunya lapisan susunya oke lapisan susunya ya ini krimnya 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 nah nah ini masukin lagi ini ya masukin lagi ya masukin lagi oke oke nah ya kita aduk ini semuanya dalam posisi dingin ya ini masih dingin krimnya tadi masih dingin ya heavy krimnya masih dingin jadi kita bikin half and half nih krim sama sih susunya kita bikin half and half ya kita bikin begini oke udah terus kita masukin ini ya sagunya ya sagunya kita masukin tuh kalau mau lebih banyak boleh manganya kita masukin ya potongan manganya kita masukin kalau mau mau lebih banyak lagi boleh ya kalau mau lebih banyak lagi boleh ya ini puding ya puding kita masukin ya mau lebih banyak lagi boleh terserah sesuai selera aja nah ini udah jadi oke udah nah jadi kita punya dua nih dua lapisan ya lapisan susu sama lapisan jus gitu ya nah ini udah beres kita sebenernya tinggal plating simpel kan nah kita langsung aja plating ya ini kan bawahnya nih ya gini ya kita taruh setengah-setengah aja nih setengah-setengah nah ini lapisan si manggu ya manggu 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 sagunya kita tuang tuh ya hmm yuk nih oke nah oke taruh aja disini nah ya begini seger banget kan tuh kita lihat ada lapisannya dua ya kita syuting disini ada guning ada putihnya di atas nah kalau suka bang gua lebih suka atasnya biar gak terlalu kosong gimana atasnya kita boleh tambahin lagi mangga mangga-manggaan mau tambahin mangga jelly boleh mau tambahin buah mangga beneran boleh terserah aja ya nah ya terserah aja dah mau tambahin apa gitu mangga bener boleh mangga jelly boleh tambahin apa terserah ya tambahin duit juga boleh tambahin duit juga boleh wah gitu tapi manis ini dijamin seger dan manis wah tapi belum tentu setia ya kalau manis iya wah coba lah nah gini aja nih seger banget ya ini udah dingin manis udah begini aja tinggal pakai sendok kita aduk makan mango sago simple ala bang ray bikinnya cuma berapa 5 menit atau 10 menit jadi ya thank you for watching bang ray cooking show jangan lupa like comment serta subscribe terus ke channel gua semoga resep yang hari ini gua share bisa bermanfaat buat lu semua kalau gua aja bisa masak lu juga pasti bisa see you see you see you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih